Polisi di Surabaya gagalkan peredaran narkoba jenis sabu dalam kemasan botol deodoran. Dari hasil penyelidikan, sabu-sabu ini dipasok seorang napi di Rutan Medaeng. Satreskopa Polresta B Surabaya ungkap peredaran narkoba jenis sabu-sabu dalam kemasan botol deodoran. Dari hasil penangkapan tiga tersangka, polisi sitas sabu-sabu dalam kemasan seberat puluhan gram. Hasil penyelidikan, sabu-sabu dipasok seorang napi di Rutan Medaeng. Teman dari luar, jadi kita enggak tahu orangnya yang didalami itu seperti apa, enggak tahu. Terus hubungi didalam lewat handphone? Iya, lewat handphone. Kita masih dalami jaringan dari Rutan Medaeng. Modus penjualannya gimana? Dari Medaeng, dia menggunakan istim ranjau, dari saudara hari ke bawahannya ini langsung ketemu muka. Terus botol deodoran itu? Yang bersangkutan menyimpan sabunya di dalam kors dengan modus menyimpan di dalam deodoran. Dimasukkan ke dalam seolah-olah deodoran. Polisi akan bekerja sama dengan pihak Kemenkumham untuk ungkap jaringan peredaran narkoba di rumah tahanan Medaeng. Sementara ketiga tersangka dicerat dengan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman minimal 4 tahun penjara. Juli Susanto melaporkan untuk Nek.